Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum bosku selamat berjumpa kembali di channel saya suyadi channel edisi saya hari ini mau bongkar ini bosku janjangan kosong ya untuk pupuk di kebun sawit ini ya di pokok sawit ini ya bosku letak perkebunannya ini di belakang dusun blok kose yaitu desa setiamarga ya bosku nah disini kita mau bongkar ini ya angkosnya dulu ya jangan kosongnya ini ya bosku Oh ya kita mundurkan sedikit lagi ya harap maklum ini ya bosku pupuk jangan kosongnya ini bukan hasil yang digiling dari pabrik ini ya ini kita ambil dari lapak kita sendiri tadi ya bosku bekas yang buah yang tersortir kita ketek ini ya kita ketek ini ya bisa ada sisa berondol-berondolanya kalau dibuang ini sayang bosku sayang apa sayang buahnya tumbuh sedangkan ini sudah banyak yang tumbuh ini bosku ah contoh ya Oh ini kita jabuti dulu ya yang tumbuh-tumbuh ya buah yang tersortir ini kan buah yang enggak layak dijual ya bosku ukuran komedilnya biasanya terlalu kecil kadang-kadang ini nanti kita jadikan tiga pokok atau empat pokok batang sawit ya bosku tapi kalau mau lebih bagusnya lagi lebih tebal lebih bagus dia pokok sawitnya dingin bosku saya menggunakan kumpul-kumpul jangkot ini sudah lama bosku kumpul-kumpul jangkot oh Anda ok yang Ya hasil yang sudah digiling Dari pabrik itu Bosku banyak yang bilang seperti itu ya Cuman saya enggak Oke ini juga pun sama aja Nanti kita susun keliling ya bosku Ya lebih rapi lagi Seperti yang saya bilang tadi Kalau enggak dapat Tiga pokok ya Dua pokok sawit aja Saya bilang kan lebih Tebal lebih baik lagi malahan Kita bunuh dulu Ini ya Kita terbahas dulu Gulmanya ini Ini gulma ini Sangat keras sekali Ini bosku namanya Kalau enggak salah ini Senggani berbulu ya Oke bosku Di kebun sawit pribadi saya ini Saya Enggak pernah saya semprot Ini ya masalah Piringannya Sama Jalan petnya ini ya Dikarenakan Kalau disemprot Banyak ini ya Sayang akar sawitnya ini bosku Rusak ya Akar yang baru-baru Itu kan Saya enggak pernah semprot bosku Alhamdulillah Di musim trek Setiap kali panen Minimal Satu ton setengah Pendapatan kami bosku Itu di musim trek ya Karena kan saya menggunakan Pukuk inilah bosku Pukuk jangkos inilah Aku rasa ini dapat Dua pokok ini nanti ya bosku Karena kita mau kasih Tebal ya Kita susun dulu ya bosku Nah ini Harap maklum bekas yang lama ini bosku Sudah ada semua ini Itu yang sudah habis itu ya Itu yang masih ada Jadi enggak tentu bosku Ada Dapat satu pokok ya Saya kasih Satu pokok Ini cukup segini aja ya bosku Cuma kita mau ratakan dulu ya Selamat menikmati Kita ambil gancur dulu bosku Ambil gancur dulu Cuma nalangkah lebih bagusnya lagi Ini bosku Habis selesai di kasih pupuk jangkos Biar lebih cepat lagi Biar lebih cepat lagi Kita siram Pakai pupuk Apa itu ya Corea Atau SP36 ya Atau Mutiara Atau pupuk pak tani bosku Terima kasih telah menikmati selamat menikmati oke bosku kita akan pindah ke pokok yang satunya lagi ya kita akan masukkan mobil kita ke pokok yang itu nah bosku ini sudah habis ya bosku ini dikarenakan sudah habis bosku sudah lama ya biasanya saya beli jangkos ini ya dikarenakan medan jalan di daerah kami ini banyak hancur jadi armada-armada yang pulang dari pabrik dari daerah singkut itu nggak berani dia bawa bosku biasanya kami beli sampai 3-4 mobil untuk ngupuk di kebun ini ya ini apa tuh jangkosnya ya bosku atau tandan kosong ya yang kosong ini ya yang ini sudah pada sudah busuk bosku jadi cepat nanti prosesnya ya jadi komposnya ya duanya cukup lumayan masih mutar ini bosku selamat menikmati terima kasih 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 juga dari ram ya bosku jangkosnya ini jangan kosongnya ya Biasanya seperti itu biasanya kami bawa bisa sampai penuh ini bosku kalau banyak yang gua yang sudah diketek-ketek yang surteran diram juga sering juga kami ambil itu bosku kami minta ya sama yang punya ram ya bosku dikarenakan dibuang-buang saja ya kadang dibakar daripada dibakar mending kami ambil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada janjangan salit ini surtiran dari ram bosku ini ya dikarenakan masih mukal ya itu si surtiran kemarin itu bosku kemarin sore ya Alhamdulillah ini bosku sudah selesai kita bongkarnya ya tinggal kita bersihkan lagi ini nanti ya masih ada duri-durinya ini bosku terbahaya kalau kena kaki ya tinggal kita proses ngamparnya lagi ini bosku benarin sedikit lagi ya sebenarnya kalau numpuk tebal itu malah lebih bagus ya 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 oke bosku akhirnya kita sudah selesai bongkar janjangan kosongnya oke bosku jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya di channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh